Intro Baik saudara, masih bersama kami di Sapa Bubble dan bersama Bapak Reza kita akan melanjutkan perbincangan ini mengenai ASO atau Analog Switch Off Pak Reza bisa jelasin, apa itu ASO Pak? Begini, Analog Switch Off itu ada karena teknologinya sebenarnya sudah lama dan TV kita ini, misalnya Anda nonton ini jadi membedakan dulu, apa itu Analog? Iya, Analog itu apa? Anda nonton TV Kompas sekarang di Bangka Belitung, Anda sedang pakai TV Analog loh, kalau misalnya saya nonton program yang Kompas Indonesia ya bisa Anda nonton pakai apa dulu bisa juga nonton di Kompas intinya Anda kalau pakai antena biasa Anda kemudian juga pakai TV biasa, langsung sambung dari antena biasa langsung kamera, tidak pakai parabola, tidak pakai TV kabel maka itu namanya TV Analog jadi siarannya dikirimkan melalui sistem Analog macam-macam itu teknisnya, terlalu teknis kalau saya jelaskan tapi Anda sekarang nonton TV Bangka Belitung, Kompas TV Bangka Belitung menggunakan antena biasa sekali lagi kemudian pakai televisi, langsung colok antenanya ke televisi tidak pakai TV kabel, tidak berlangganan, juga tidak pakai parabola maka Anda sedang menggunakan fasilitas free to air free to air, gratis di udara berarti itulah ya, ini namanya analog Pak ya beda dengan digital apa? bedanya sebenarnya di teknologinya teknologinya gimana? digital itu apakah hubungannya dengan internet? tidak ada hubungan oh beda ya Pak? beda, jadi yang dimaksud dengan digital itu adalah teknik pengiriman datanya saja bahwa teknik pengiriman data seperti pengiriman data internet tapi dia bukan internet begitu teknik pengiriman datanya nah, karena dia sudah digital, maka butuh penerima siaran digital kan begitu? Anda kirim pakai analog, terimanya pakai analog karena sekarang mau kirim pakai digital, Anda terima juga pakai digital jadi sekarang antena, oke, TV Anda periksa dulu sudah ada digital atau belum? jadi TV-nya harus diperiksa? di cek dulu, di cek di menu itu ada biasanya menu lihat ada di TV atau tidak, dia namanya digital TV kalau tidak ada digital TV-nya berarti Anda perlu alat penerima digital namanya set-top box harganya sekitar 150-200 ribu ya, Anda sambungkan antena ke set-top box dari set-top box baru ke TV udah, sesimpel itu bedanya apa? bedanya di gambarnya Anda pernah mau nonton sinetron kemudian gambarnya lebih banyak semut tawuran daripada orang pemainnya atau orang, Anda mungkin pernah nonton bola dan di bola itu lebih banyak bayangan pemainnya atau banyak semutnya ketimbang pemainnya nggak jernih nah, itu Anda masih nonton anak lokal di digital nggak begitu digital itu seperti Anda nonton para bola tapi bedanya Anda nggak bayar jadi kualitas gambarnya jernih sekali suaranya bagus juga dan juga teknologinya itu lebih baik memang ini lagi jadi, kami lagi harus format karena kalau di digital itu Anda bisa password Anda misalnya, ntar nikah, punya anak Anda tidak mau anak Anda nonton program A Anda bisa password di teknologi digital bisa itu bisa di password jadi misalnya anak-anak jangan nonton ini deh anak-anak nonton yang ini aja jadi orang tua bisa memproteksi ada juga namanya teknologi early warning system jadi sekarang lagi dikembangkan teknologi itu ketika orang pakai digital ada amit-amit tapi ya kalau misalnya ada bencana itu Anda lagi nonton TV-TVnya langsung ada early warning system misalnya ada bencana itu langsung dikasih tahu sesuai langsung terhubung seperti itu iya, karena mau Anda mengaktifkan set-top box yang dia minta adalah kode pos Anda oh, seperti itu jadi Anda harus tahu kode pos Anda berapa yaudahlah, googling aja lah tahu kode posnya berapa cek kode pos Anda berapa masukkan di situ untuk mengetahui bahwa Anda di wilayah mana jadi kalau di situ ada bencana Anda tinggal langsung dikasih tahu awas ada ini apa yang harus Anda lakukan begitu jadi sesimpel itu manfaatnya untuk masyarakat itu simple sekali dan yang kena efeknya ini harus saya perjelas yang kena efek itu adalah yang nonton TV analog jadi kalau Anda nontonnya Youtube di rumah Anda tidak nonton TV berarti Anda tidak kena efek Anda kalau nonton TV kabel atau Anda nonton parabola Anda tidak kena efek yang kena efek itu yang nonton analog free to air free to air itu ada gratis di udara Anda mengambilnya gratis nah TV digital ini Anda tidak perlu bayar Anda tidak perlu siaran tiap bulan bayar siaran tiap bulan bayar tidak perlu beda itu jadi Anda pakai saja set of box atau sekarang itu lucu jualan TV sekarang digital semua kan tapi masa siarannya analog kan lucu ini TV digital kemudian begitu colok siarannya siarannya analog lebih banyak semutnya daripada TV-nya kalau nonton yang pakai paket data baru jernih kan ini lucu ini makanya menurut saya undang-undang cipta kerja undang-undang nomor 11 itu sudah mengamanakan 2 November 2 tahun setelah ditandatangannya undang-undang ini maka itu analog switch off jadi semua orang harusnya sebenarnya dari 30 April kemarin 30 April bangka belitung itu kenanya harusnya di 30 April cuma ada sedikit masalah di penyebaran set of box karena set of box itu untuk keluarga yang tidak mampu itu dibantu nah dibantu ini cuma memang lagi ada kemudian sedikit kendala itu lagi dibereskan kemudian terus berjalan dimulai dari beberapa wilayah di Indonesia terus berjalan hingga nanti 2 November baru dimatikan untuk ini sendiri alasan dari pemerintah itu seperti apa? harus men-stop TV analog dan beralih ke TV digital? salah satu masalahnya adalah udara itu adalah sumber daya alam terbatas udara yang saya maksud disini frekuensi 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 itu sumber daya alam terbatas satu frekuensi itu teknologinya harusnya ditempati 18 8 atau 16 sorry satu frekuensi itu harusnya ditempati 8 sampai 16 sekarang isinya TV semua sehingganya sumber daya alam terbatas ini gak bisa dipakai untuk kegiatan yang lain padahal misalnya di bangka belitung ada 14 misalnya TV ada 14 TV harusnya mereka cukup satu frekuensi sekarang untuk bangka belitung sendiri ada tiga frekuensi penyelenggara MUX namanya ada tiga frekuensi dipakai dipakai oleh TVRI yang akan memancarkan Metro TV dan RCTI begitu tiga ini yang akan memancarkan jadi cukup tiga tiga kalau kita kali delapan aja udah berapa? udah ada 24 24 siaran ketimbang yang 14 sekarang dan itu tayangannya lebih jernih maka untuk masyarakat apa manfaatnya? ya tayangannya lebih bagus masa yang di rating oh siapa yang lebih banyak nonton? ya rakyat kan yang di rate bukan anda presenternya tapi rakyatnya yang di rate iklannya masuk karena penontonnya banyak saya sering bilang saya sering bilang bahwa penontonnya yang dalam tanda petik dijual ke pengiklan sekarang penontonnya menerima siarannya bersemut coba kita ini kadang-kadang saya pikir saya ngobrol sama teman salah satu teman saya yang paham agama kata dia kita ini zolim katanya rakyat kita itu yang menjadi komoditas yang di tanda petik ya menjadi rate untuk TV tapi tayangannya kok kita nonton bola nonton badminton aja banyak semutnya daripada bolanya artinya kualitasnya jelek kualitasnya jelek nah sekarang ini mau diperbagus masa iya kita kita gak berikan kualitas yang bagus itu kepada masyarakat gitu nah untuk ini sejauh ini kita termasuk negara yang belakangan atau seperti apa ini? sebenarnya kalau dari teknologi kita udah duluan udah duluan? sebelum 2000 2010 kalau saya tidak keliru ya 2010 itu pernah uji coba dengan salah satu dengan TVRI kalau saya tidak keliru waktu itu dengan salah satu merek waktu itu tes kemudian 2011-2012 pernah ada peraturan menterinya digugat kalah begitu gugat kalah maka ada terjadi kekosongan hukum tidak bisa dilakukan di undang-undang nomor 11 di tahun 2020 dimasukkan masukkan kembali karena pada waktu itu kan salah satu alasannya harus setara undang-undang gak boleh permen harus undang-undang ya oke ini masuk ke undang-undang maka sebenarnya kita itu sebenarnya udah tahu sejak lama bahkan ada saya infonya di beberapa senior saya yang dulu di Komisi Penyiar Indonesia malah di beberapa negara itu datang ke Indonesia untuk bagaimana ini diskusinya begitu ya kita kan tergabung juga di International Communication Union di ITU itu udah diobrolin lama Indonesia salah satu anggotanya diobrolin lama eh di kita implementasinya yang terlambat baik-baik Pak Reza nanti kita akan lanjutkan kembali perbicaraan kita karena ini semakin menarik menurut saya baik saudara kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini setelah yang satu ini selamat menikmati